Waktu hujan deras di malam hari, ada hantu yang tiba-tiba datang di rumah ini Terus pintunya kebuka sendiri, dan tiba-tiba TV-nya nyala sendiri Lihat deh tuh, kursinya juga geser sendiri, sampai lampu di sampingnya juga nyala Karena dengar suara aneh, bapak ini cepat-cepat turun Sampai dia jadi bingung karena TV-nya nyala sendiri Pas dia matiin, tiba-tiba TV-nya nyala lagi, dia makin heran Terus nyalain, matiin, nyalain, matiin, sampai seterusnya Tapi TV itu tetap aja nyala, malah paranya lagi, kursi ini juga ikut geser sendiri Sampai si bapak kesal dan naan keduanya Tiba-tiba semua berhenti, eh dia pikir udah berakhir Malah ada yang lebih seram lagi, kaleng bir ini melayang sendiri Pas dia balik lihat, ada suara orang minum Dia langsung takut sambil bukurin bir itu Karena dia pikir itu hantu, dia kasih salib Eh, bukannya takut, malah salibnya diambil dong Dan dipukulin di kepalanya Si bapak masih gak mau ngalah Dia ambil remote dan matiin TV-nya Hantu ini jadi marah dong Karena istrinya dengar sesuatu, dia cepat-cepat turun Terus disitu dia teriak, karena lihat remote melayang Dia langsung ambil tulampu dan dilemparin sama hantu itu Karena anak ibu dan bapak ini saling tarik Dan gak ada yang mau ngalah, tiba-tiba mereka kelempar Terus ada satu foto yang jatuh dan pecah Pas mereka lihat, ada foto kakeknya di kursi itu Mereka baru tahu, ternyata yang jadi hantu itu kakeknya Si bapak pun sedih dan matanya berkaca-kaca Sambil serahin remote-nya Mereka pun langsung nonton bersama detuk